Janganlah menjadi keledai, jangan takut bersuara karena membela kebenaran Ibn Mas'ud berkata Al-jama'adu ma'awafakul haqqo wa'inkumtum wahdaka Yang disebut jama'ah itu adalah jika mengikuti kebenaran walau seorang diri Bismillah Alhamdulillah Sahabat Taurat Jika video ini lewati berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis solawat kepada Rasulullah di kolom komentar Sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW Agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau Amin ya robbal alamin Sahabat Taurat Diam yang mendatangkan dosa Sayyidina Ali bin Abi Talib mendegaskan Kezaliman tak pernah berlangsung tanpa kerjasama Antara si keji yang menzalimi dan si papa yang dizalimi Dengan diam Orang yang tertindas mendukung pelestarian penindasan Diamnya seluruh bangsa Atas setiap penindasan penguasa Adalah tonggak utama kezaliman Seringkali dalam kehidupan kita mendengar Kata-kata mutiara yang memuji siapa yang diam Diam adalah emas Itu adalah kalimat tua yang kita dengar sejak kecil Begitu mendunianya Kepercayaan akan hal itu hingga saat dewasa Kita menemukannya sebagai salah satu judul cerpen Sastrawan Rusia Anton Chekhov Bicara itu perak Diam itu emas Kata filosof dan sejarawan Inggris Diam itu sumber kekuatan yang besar Kata filosof Cina Lao Tse Diam adalah tidur yang memelihara kebijaksanaan Kata filosof abad pertengahan Inggris Sirperan Keisbekan Imam Al-Ghuzali banyak sekali menyebut keburukan berbicara Dan keutamaan dalam diam Diam Menurut beliau adalah salah satu tanda Orang yang memperoleh hikmah Jika kita tak lagi bermakna Lebih baik diam saja Kata lirik sebuah lagu dari Iwan Fales Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia berkata yang baik atau diam Hadis riwayat Bukhari Namun Pengalaman dan common sense kita pun menyatakan Tidak semua diam itu emas Ada diam yang justru mendatangkan dosa Diam yang merupakan sikap sampah Dan menyembunyikan kebusukan Setidaknya Ada empat diam yang justru menjadi dosa Pertama Anda diam ketika kemukaran dilakukan terang-terangan di depan Anda Nabi SAW menyebut salah satu Yang dilaknat Allah adalah Suami yang diam melihat istrinya berbuat maksiat Tentu maksud Nabi pun meliputi sebaliknya Istri yang diam melihat suaminya berbuat dosa Al-Quran menyebut Laknat yang ditimpakan kepada Bani Israel Melalui lidah Dawud AS dan Isa AS Karena kaum Yahudi itu diam dalam budaya kemungkaran Di antara mereka Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat Quran Surat Al-Maidah ayat 79 Salah satu kemungkaran yang dibiarkan Bani Israel waktu itu adalah Kezaliman dan penindasan Atas sesama manusia Sayyidina Ali bin Abi Talib mendegaskan Kezaliman tak pernah berlangsung Tanpa kerjasama antara si keji yang menzalimi Dan si papa yang dizalimi Dengan diam Orang yang tertindas mendukung pelestarian sebuah penindasan Diamnya seluruh bangsa atas penindasan penguasa Adalah tonggak utama kezaliman Ali bin Hussein Cucu Ali bin Abi Talib Berdoa kepada Allah Ya Rabbi Ampuni aku Bila disampingku ada orang yang dizalimi Dan aku diam Diam disini dapat berarti izin Seperti diamnya seorang perempuan ketika dipinang Atau diamnya aparat hukum Ketika seorang yang berkuasa melakukan pelanggaran Mengizinkan kezaliman sama besar dosanya Dengan melakukan kezaliman itu sendiri Kedua Diam itu dosa Jika berkenaan dengan informasi yang diperlukan masyarakat Rasulullah SAW berkata Jika seorang alim Pemilik informasi ataupun pemilik ilmu Ditanya Lalu ia diam Atau menyembunyikan informasinya itu Ia akan dibelenggu dengan belenggu api di neraka Berdosalah seorang berilmu yang diam Tidak mengajarkan ilmunya Jahatlah seorang yang tahu jalan Yang tidak mau memberi petunjuk Atau seorang yang melihat kebusukan dan tidak melaporkannya Ketika para ulama cendekiawan dan orang-orang pintar Diam melihat kerusakan dalam skala titanik melanda negeri Demi kepentingan sesaat Mereka ikut bertanggung jawab Jika kapal besar yang membawa 280-an juta warga ini Pada akhirnya tenggelam dan mati Yang ketiga Diam yang dosa Adalah tidak mau berbicara selama tidak berkaitan dengan keuntungan dirinya Taukah kalian Kata Maulana Jalaluddin Rumi Kepada para pengikutnya Mengapa Al-Quran menyebut Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara kledai Sebagaimana Quran Surat Al-Lukman ayat 19 Dahulu Menurut Maulana Rumi Ketika semua makhluk diciptakan Mereka diberi kemampuan untuk mengeluarkan suara Ketika suara mereka keluar pertama kalinya Semua makhluk memuji dan mengagumkan Allah SWT Kecuali keledai Keledai hanya mau bersuara jika lapar Atau ingin memuaskan nafsunya saja Banyak orang membagikan keledai Dunia boleh bergejolak Gempa melanda Banjir menerjang Orang-orang kelaparan Mereka diam Masyarakat boleh resah Jutaan orang kehilangan pekerjaan karena PHK Krisis ekonomi dan pandemi Jutaan bayi mati karena kurang susu Mereka diam Tapi ketika begitu dihadapkan pada persoalan gaji Dan tunjangan mereka sendiri Barulah orang-orang ini angkat bicara Ada juga orang yang bersuara keras Vokal dan kritis Dimana-mana ia menjadi singa mimbar Ia dikenal tak pernah peduli Disebut radikal atau radikul sekalipun Tiba-tiba suaranya hilang Rupanya Ia kini sudah menduduki jabatan basah Di tengah orang-orang yang dahulu dikecamnya Ternyata Suara kerasnya itu hanya suara keledai Suara yang keluar karena lapar Kemudian yang keempat Diam itu akan mendatangkan dosa Ketika Anda tidak mengakui kesalahan yang Anda lakukan sendiri Anda melakukan kesalahan yang amat sangat merugikan masyarakat Orang banyak meminta pertanggung jawaban Anda Tapi Anda diam Anda menjadi lautan misteri Yang isinya tidak terlihat Anda menjadi patung yang kaku tanpa ekspresi Begitu Anda menemukan kambing hitam Anda berteriak sekencangnya Dengan suara yang mengalahkan gelegar halilintar Janganlah menjadi keledai Dan jangan takut untuk bersuara karena membela kebenaran Ibnu Masud pernah berkata Al-Jama'atum ma'awfakul haqqa wa'inkumtum wahdaka Yang disebut jama'ah Adalah jika mengikuti kebenaran Walau seorang diri Wallahu'alam biswab Terima kasih sahabat Sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai Semoga bermanfaat bagi kita semua Saya doakan Sahabat semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Salam cinta dari Hauros Studio Dimana sebuah nasihat tak sebatas didengar Namun diresapi oleh jiwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh